Halo guys, welcome back to Ruang Sam Youtube Channel. Hari ini kita akan belajar amalisa teknikal kembali. Dimana kita akan lebih mendalamin apa itu moving average. Nah, tentu saja teman-teman udah kenal apa itu moving average. Tapi, apakah kalian tau? Sebenarnya moving average tuh ada 3 macam. Yaitu simple moving average, exponential moving average, dan weight moving average. Dari ketiga ini, mana yang sebenarnya paling tepat, dan mana yang sebenarnya paling akurat. Nah, mari kita langsung cari tau dalam video kali ini. Nah, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat ada tampilan chart, dan ada 3 garis. Yang dimana saya udah siapin yaitu ada moving average, dan simple moving average, exponential moving average, dan weight moving average. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi moving average, ini jauh lebih dalam, ya teman-teman. Dulu saya pernah buat satu video, yaitu mengenai simple moving average, dan di sana kita udah bahas sampai tuntas. Nah, itu ada di Youtube dari Ruang Saham, dan kalian bisa cari aja yang ini. Nah, cara analisa dengan moving average. Jadi, hari ini saya gak akan terlalu kasih teori bagaimana sih moving average itu terbentuk, tapi lebih akan bandingin yang namanya kelebihan dari EMA, WMA, dan simple moving average ini perbedaannya apa, kelebihannya apa, dan kekurangannya apa. Nah, jadi saat ini saya udah beri tampilan 3 garis, yaitu ada simple moving average, exponential moving average, dan weight moving average. yang dimana kalian bisa temukan itu semua di bagian indikator, ya. Di sekuritas seharusnya semuanya ada, ya. Jadi, kalian bisa langsung search aja moving average, dan nanti akan keluar. Moving average exponential, moving average weight. Nah, kalau yang biasa kosongan, itu adalah simple moving average. Atau terkadang juga ada yang tulis moving average simple, itu ada. Oke, nah setelah kalian setting, dan di sini saya udah setting ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat yang oranya, garis oranya, itu adalah simple moving average. Kemudian, yang garis biru, itu adalah exponential moving average. Dan yang ketiga, weight moving average, itu adalah yang warna hijau. Nah, secara singkat, kenapa kok garis-garis ini bisa terbentuk? Dan bagaimana cara perhitungannya? Nah, garis-garis ini terbentuk dengan menggunakan data dari harga saham terakhir. Kalau kita pakai yang namanya MA20, berarti garis tersebut akan menggunakan data 20 hari terakhir. Nah, kalau simple moving average, perhitungannya akan jauh lebih mudah. Dia akan menggunakan data 20 hari terakhir, dan mengambil harga rata-ratanya, disanalah garisnya akan terbentuk. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih dalam, kalian bisa langsung masuk di yang YouTube yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kalau EMA dan WMA, bedanya apa sih dengan simple moving average? Nah, perbedaannya adalah, kalau di simple moving average, semua data 20 hari terakhir, itu nilai bobotnya sama. Ya, teman-teman, nilai bobotnya sama. Kalau di exponential moving average, nilai bobotnya akan berbeda. Semakin lama data tersebut, maka berarti nilai bobotnya akan jauh lebih besar. Kalau WMA, nilai harga saham terbaru, itulah yang memiliki bobot paling besar. Nah, itu adalah perbedaannya. Kalau di simple moving average, nilai bobotnya semuanya sama rata. Kalau di EMA, yang paling lama, itu adalah nilai bobot yang terbesar. Hingga yang harga paling baru, nilai bobotnya paling kecil. Kemudian, kalau di WMA, yang paling lama, adalah nilai bobot terkecil. Dan yang harga paling baru, adalah nilai bobot terbesar. Nah, jadi, tiga moving average ini tentu memiliki keunggulan maupun kelemahan masing-masing. Kalau kita lihat dari cat ini saja, ya teman-teman, kalian sudah bisa lihat, di periode yang sama, yaitu MA20, EMA20, dan BMA20, garis yang mereka bentuk, titiknya berbeda-beda. Kelebihan dari simple moving average, atau yang warna oranya, adalah, dia akan jarang mengalami yang namanya false break. Tapi, kelemahannya adalah, signalnya akan bergerak lebih lambat daripada EMA dan WMA. Nah, mari kita cek. Ketika grafik dari saham Apple ini lagi turun, WMA dan EMA sudah mulai turun, teman-teman. Sedangkan, simple moving average masih berada di atas. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah perbedaan yang paling mencolok. begitu pula, ketika suatu harga saham, itu akan naik. Kita bisa melihat, yang merespon pertama kali naik, itu adalah warna biru. Nah, warna biru ini adalah EMA, ya teman-teman. EMA. Diikutin oleh garis warna hijau. WMA, baru simple moving average biasa. Nah, jadi keunggulan dari EMA dan WMA itu adalah, mereka bisa merespon jauh lebih cepat. Dan tentunya, untuk trader, yang biasanya time frame-nya lebih pendek, EMA dan WMA akan jauh lebih cocok untuk kalian. Buat trader yang punya jangka lebih panjang, lebih swing trader, nah, kalian mungkin akan lebih cocok dengan simple moving average. Nah, jadi, kalau kita tadi sudah tahu, kelebihan dari simple moving average itu adalah, jarang mengalami yang namanya false break, tapi, kalau di WMA dan EMA, kelemahannya adalah, mereka bisa jadi sering mengalami false break. Dan, keunggulan dari WMA dan EMA adalah, mereka lebih cepat dalam merespon ketika suatu trend itu mau berubah. Oke, lalu, dari tiga indikator moving average ini, mana sih yang terbaik? Nah, seperti yang saya katakan kembali, tentu kita harus menyesuaikan dengan tipe trading kalian. Dan kalian harus praktekkan juga, apakah kalian lebih cocok simple moving average, EMA, ataupun WMA. Kalau kalian lebih ke tipe swing trader, sebenarnya akan jauh lebih aman dengan menggunakan simple moving average. Karena kalian akan jarang kena yang namanya false break. Tapi, kalau tipe kalian sebagai day trader, scalper trader, nah, sebaiknya kalian pakai EMA ataupun WMA. Karena bisa merespon trend dengan jauh lebih cepat. Dan kalian juga bisa mengambil keuntungan jauh lebih cepat dan mengurangi resiko false break tersebut. Untuk cara bacanya sendiri, semuanya hampir sama dengan simple moving average yang lalu sudah pernah saya bahas. Jadi, moving average itu bisa dijadikan support atau resisten. Dan tentu saja, moving average itu juga bisa digunakan untuk melihat arah trend. Oke, jadi sekarang kalian sudah kenalin tipe-tipe dari moving average. Dan tentunya, sebagai indikator, moving average hanya akan membantu sebagai pendukung kalian saat melakukan analisa. Dan semua moving average tentu akan berguna. Hanya saja, kalian harus memilih yang mana yang lebih cocok dengan tipe analisa kalian. Bisa saja, di saya, saya lebih cocok dengan simple moving average. Tetapi mungkin di kalian, kalian bisa lebih cocok dengan exponential moving average. Jadi, kalian bisa langsung praktekkan setelah menonton video ini dan kalian cari tahu moving average mana yang paling cocok dengan analisa kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti kita pasti akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika memang video ini berguna, kalian bisa support ruang saham dengan like, subscribe, dan share video ini. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.